Assalamualaikum Wr. Wb Baiklah, kas 8 Kita akan melanjutkan pelajaran Kalau minggu kemarin kita belajar tentang getaran yang gelombang Sekarang adalah bagian bunyi Ya, masih satu bab Nah, bunyi itu adalah getaran yang merambat Atau disebut juga gelombang yang melalui suatu medium Nah, biasanya medium pada bunyi itu berupa gelombang mekaniknya Nah, bunyi itu merupakan gelombang Mekanik Nah, syarat terjadinya bunyi itu yang pertama adanya sumber bunyi Nah, sumber bunyi itu adalah benda yang bergetar Kemudian yang kedua ada medium Medium itu adalah sebagai perantara Bunyi itu sampai kepada pendengar Kemudian yang ketiga adalah pendengar Nah, sebagai gelombang bunyi itu memiliki sifat-sifat gelombang Yang pertama bisa dipantulkan Atau disebut juga refleksi Nah, bunyi pantul itu dibedakan menjadi dua Ada gaung, ada gema Gaung itu adalah bunyi pantul yang sebagian terdengar bersama-sama dengan bunyi asli Sehingga menyebabkan bunyi asli itu tidak terdengar dengan jelas Misalnya bunyi aslinya fisika ya Bunyi pantulnya nanti ketika belum habis bunyi fisika ini Di kata K ini sudah terdengar lagi bunyi V Jadi tidak kedengaran jelas Jadi yang terdengar itu hanya V dan K saja Nah, ini biasanya pada ruang tertutup Seperti ruang karaoke Ruang studio Kemudian pada bioskop Nah, itu biasanya sering terjadi gaung Nah, untuk menghindari supaya gaung itu tidak membuat bunyi asli yang kedengaran itu tidak jelas Maka, biasanya pada dinding-dinding bioskop atau studio itu biasanya dilapisi dengan karpet Karpet atau benda-benda yang bisa menyerap bunyi Seperti karpet, busa, dan lain sebagainya Kemudian yang kedua ada gemah Gemah itu adalah bunyi pantul yang terdengar sesudah bunyi asli Nah, ini biasanya pada ruang terbuka Pernah kan waktu kita berteriak di sebuah tebing Kemudian kita terdengar lagi suara tersebut Misalnya kita teriakkan fisika ya Maka setelah selesai kita teriak fisika itu kita terdengar lagi fisika Nah, biasanya itu di dalam gua-gua atau di dalam sebuah lapangan Yang terbuka ya Nah, itu kita bisa mendengar bunyi asli Bunyi pantulnya itu dengan jelas itu fisika lagi Nah, itu dinamakan dengan gemah Nah, jadi gemah itu bunyi aslinya Tidak bunyi pantulnya itu terdengar seperti bunyi asli Atau terdengar jelas Tidak seperti gaungnya Gaung itu dia bunyi Bunyinya itu bercampur Sehingga bunyi yang terdengar itu tidak jelas jadinya Kemudian bunyi itu juga dapat dibiaskan Atau disebut dengan refraksi Juga bisa dapat dipadukan atau disebut dengan interferensi Kemudian dia mengalami pelenturan Pelenturan atau disebut difraksi melalui celah kecil Nah, ini kita bisa pelajari nanti pada SMA ya Pada jenjang yang lebih tinggi Kemudian frekuensi bunyi itu terbagi tiga Ada infrasonic, ada audiosonic, dan ada ultrasonic Infrasonic itu kecil dari 20 Hz Nah, ini tidak bisa didengar oleh manusia Hanya bisa didengar oleh paus biru, gajah, badak, dan jangkrik Kemudian yang kedua ada audiosonic Nah, ini berada di antara 20 Hz sampai 20.000 Hz atau 20 kHz Nah, ini bisa didengar oleh manusia Nah, yang di atas 20.000 Hz atau 20 kHz itu namanya ultrasonic Nah, ini hanya bisa didengar oleh kelelawar, lumba-lumba Anjing juga ya Kalau anjing itu ketiga-tiganya bisa mendengar ya Infra, audio, dan ultra Kemudian kuat lemahnya bunyi itu tergantung dengan amplitude Kemudian tinggi rendahnya bunyi itu tergantung dengan frekuensinya Kemudian cepat lambat atau kecepatan bunyi di udara itu Kita bisa cari dengan V sama dengan S per T Dimana V itu kecepatan Kecepatan itu Satuanya meter per sekon Kemudian S itu jarak Satuanya meter Tnya T kecil ya T itu waktu Dalam satunya itu sekon Nah, karena bunyi tadi merupakan gelombang Maka persamaan dasar gelombang juga berfungsi untuk bunyi Seperti frekuensi itu N per T Pro D T per N Kemudian bisa juga kecepatan lambat bunyi itu juga bisa menggunakan V sama dengan lambda dikali frekuensinya Dan contoh soal Kecepatan bunyi di udara pada suatu saat adalah 340 meter per sekon Berapa jarak yang ditempuh bunyi setelah 15 sekon? Nah, diketahui V nya 340 T nya itu 15 sekon Ditanya S Nah, jawab S sama dengan V dikali T Sama dengan 340 dikali 15 Dapatnya 5100 Atau ini 5,1 kilometer Nah, kalau ada kata-kata bunyi pantul Di sini Wajib kita bagi 2 Jadi rumusnya adalah S sama dengan V dikali T Per 2 Kalau ada kata-kata bunyi pantul Tapi kalau tidak ada kata-kata bunyi pantul Itu tidak kita bagi 2 Nah, kemudian pengaruh suhu pada bunyi Cepat lambatnya bunyi itu dipengaruhi oleh yang pertama Itu kepadatan medium Nah, bunyi itu merambat lebih cepat di medium padat Setelah itu medium cair Kemudian baru medium gas Kemudian suhu Semakin tinggi suhu Maka cepat lambat bunyi itu semakin cepat Rumusnya itu adalah VT sama dengan V0 ditambah 0,6T VT itu adalah kecepatan pada suhu T V0 kecepatan pada suhu 0 derjat celcius T itu adalah suhu dalam derjat celcius Nah, contoh Diketahui kecepatan lambat bunyi di udara pada suhu 0 derjat celcius adalah 331 meter per sekon Tentukanlah kecepatan bunyi di udara pada suhu 25 derjat celcius Nah, berarti ini diketahui 0,6 x 25 itu dapat 15 baru kita jumlah dengan 331 Sehingga hasilnya adalah 346 Nah, kemudian faktor-faktor yang menentukan tinggi rendah nada pada dawai Nah, itu adalah panjang senar Nah, semakin panjang senarnya maka semakin rendah frekuensi yang dihasilkan Kemudian tegangan senar itu semakin besar tegangan senar Semakin tinggi frekuensi yang dihasilkan Kemudian luas penampang senar itu semakin kecil penampang senar Maka tinggi frekuensi Maka semakin tinggi frekuensi yang dihasilkan Nah, kemudian ada kita kenal istilah nada Nada itu adalah bunyi yang frekuensinya teratur Contohnya adalah bunyi dari alat-alat musik Kemudian ada desah Desah itu bunyi yang frekuensinya tidak teratur Itu contohnya suara air Suara angin dan lain-lain Kemudian ada timbre Timbre atau warna bunyi Itu adalah suara khas dari suatu sumber bunyi Misalnya suara bunyi dari piano itu khas ya Berbeda dari suara gitar Dan lain sebagainya Nah, ini cukup sekian dulu pelajaran gitar hari ini Besok dilanjutkan lagi dengan penjelasan lain Karena ini makhaternya masih banyak ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh